Intro Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Melita Yonatan Jadi pas kemarin ini aku kan sempat tanya kalian kan Kira-kira next youtube video bikin topik apa lagi nih? Dan beberapa diantara kalian jawab sim care routine Nah, tapi karena berhubung kulit aku nih lagi lumayan breakout muka aku Jadi rasanya gak mungkin gitu Kalau misalkan aku bikin tentang sim care routine Sedangkan kulit aku lagi masih kayak gini gitu Jadi aku kepikiran, kenapa gak aku bikin aja body care routine? Karena aku lumayan pake produk-produk body care gitu kan Dan kebetulan entah kenapa, si body care aku tuh lagi banyak yang Kayak bener-bener udah mau habis gitu loh belakangan Jadi kayak serempak gitu Jadi aku pikir sayang aja kalau aku gak keburu review sebelum mereka habis Jadi langsung aja kita mulai kira-kira body care aku apa aja sih? Masuk ke dunia persabunan Jadi sabun yang aku pake adalah Pinita Colada dari The Body Shop Ini tuh aku suka banget Karena dia ini punya ingredients pineapple sama coconut kan Which is aku tuh jarang banget nemuin ingredients ini dicampurin jadi satu Dan ternyata wanginya tuh bener-bener yang super fresh Kayak tropical vibes gitu Pokoknya kalau abis pake ini tuh rasanya kayak Selain dia bikin lembut Dia ini juga kayak bikin kita tuh kayak ngerasa kayak energetic Bener-bener yang kayak fresh Terus kayak rasanya tuh kayak langsung pingin produktif gitu loh Entah kenapa bener-bener yang very energetic type of smell gitu loh Nah buat sabun badannya itu aja Sebenernya pas sebelum ini tuh aku sempet pake si Imperial Leather Which is aku suka juga sama wanginya yang White Princess Cuman karena belakang udah jarang pake jadi aku gak bahas disini Next masih berhubungan sama sabun Ini dia sabun cicitangan yang aku super cinta banget Ini tuh French Tulips dari Bath & Body Works Aku tuh suka banget karena wanginya ini tuh tipe yang lembut Yang floral gitu Tapi bukan bunga yang super strong kairos gitu Dia ini bunganya dari Lily of the Valley Terus ada White Chasmin Sama Sparkling Nectrine Jadi tuh bener-bener menciptakan wangi yang super lembut Super soothing, super calming Jadi kayak abis cuci tangan tuh rasanya Kayak kayak cotton gitu loh Moving on to lotion Jadi dia lotion yang aku pake Yaitu Pink Chiffon dari Bath & Body Works Ini tuh sesuai dengan namanya Pink to Chiffon Dia ini wanginya tuh bener-bener yang lembut Terus girly gitu Dan ini ingredientsnya itu dari Red Peer, Vanilla Orchid, sama Chiffon Mask Dan kalo misalkan mau aku deskripsi ini Wanginya tuh lebih yang kayak wangi yang super lembut Kayak wangi permen Atau wanginya bubble gum gitu Jadi kayak perpaduan antara wangi bubble gum dan wangi permen Bayangin semanis, sesweet itu Dan lembut banget juga Kayak bener-bener Apa ya, kalo misalnya kita lewat gitu Atau kita kayak abis pake Rasanya tuh kayak gemes Kayak pengen dikunyah Kayak permen gitu Pokoknya gitu sih, bener-bener Aku suka banget sih Nah, selain lotion yang tadi Aku juga punya lotion dari Vaseline Ini dia yang Healthy White Ini tuh dia udah ada anti UV-nya gitu Dan aku tuh biasanya pake ini di saat Kayak kalo aku lagi di rumah aja Lagi pengen tidur Atau kayak kalo aku lagi sayang aja gitu Sama lotion yang tadi Karena kan perbedaan harganya lumayan signifikan ya Jadi Aku suka pake ini juga Karena ini juga lumayan ngelembapin sih Dan wanginya Lebih yang kayak milky gitu Jadi kayak oke aja Fine aja Nah, selain aku pake lotion Jadi aku juga pake sunscreen ke kulit badan aku Dan sunscreen yang aku pake itu dari Innisfree Ini tuh sunscreen yang emang Bagus banget Bahkan buat outdoor juga bagus Karena dia ini punya SPF 50+, dan PA++++ Jadi kenapa aku pake sunscreen lagi Karena biasanya lotion kan gak semuanya punya sunscreen kan Kayak contohnya lotion yang Bath & Body Works aku itu Dia tuh gak ada sunscreennya Jadi biasanya aku pake ini tuh sebelum pake lotion Atau kalo misalkan aku lupa Aku pake sesudahnya Karena dia ini Wanginya gak ngeganggu Wanginya tuh lebih yang kayak Natural aja gitu Netral gitu Dan teksturnya juga Aku suka sih Dia tuh lumayan nyaman Dia gak terlalu engket gitu Dan ini water base Selanjutnya aku mau kasih tau kalian Produk-produk body care Yang biasanya aku pake Di saat kulit aku lagi kering-keringnya Jadi yang pertama Aku tuh pake Oval olive oil Ini tuh sebenernya Klaimnya bisa buat Badan Bisa buat muka Dan juga bisa buat rambut Dan lain-lain Tapi aku biasanya pake Buat ke bagian-bagian kulit aku Yang lagi super kering gitu Kayak di Siku Terus di lutut Ataupun kayak di mata kaki Dan lain-lain Dan itu tuh Bagus banget Dan juga yang aku gak nyangka Dari ini adalah Wanginya Ini tuh bener-bener wangi yang Apa ya Aku susah banget di scrapnya Karena dia tuh unik banget Wanginya Dan Apa ya Ini tuh yang bener-bener wangi Yang super Calming at the very maximum level Gitu loh Kayak Kalau aku bisa deskripsi ini Itu kayak wangi yang kalian Biasanya temuin Di ruangan Di tempat spa gitu Atau kalau misalnya Ruangan yang gak wangi Kayak gini Biasanya dia punya oil At least satu oil Yang wanginya tuh Enak banget Dan super calming Banget Jadi Inilah oilnya gitu loh Next ada bio oil Jadi ini sih kayaknya Aku udah gak usah Jelasin lagi ya ke kalian Karena Pasti kalian udah tau lah Ini tuh kayak bagus banget Buat mudarin stretch marks Terus kayak uneven skin tone Bekas luka Dan lain-lain Dan ini juga Kayaknya aku gak tau Ini tuh yang aku emang udah punya Dari dulu Atau emang yang aku dapet pas event Karena event sebelum aku Pernah datang ke eventnya Si bio oil ini Aku tuh emang udah selalu Keep gitu loh Di rumah si bio oil ini Jadi Ya ini kayak must have sih Buat kalian yang pengen Nyamarin bekas-bekas yang Gak rata gitu Warnanya di kulit kalian Selanjutnya ada produk Yang aku bener-bener seneng banget Pengen share ke kalian Jadi ini tuh produk Yang bener-bener works di aku Jadi ini adalah Karena Dia tuh fungsinya Untuk Menghilangkan kulit yang pecah-pecah gitu Kayak misalkan Kalau misalkan aku lagi Kulit kakinya pecah-pecah gitu Aku tuh pakein Dan kayak rutin gitu Setiap malem Sampai seminggu Biasanya tuh udah mulai keliatan hasilnya Dan kalau dua minggu tuh Biasanya tuh Kulit pecah-pecah tuh udah hilang gitu loh Jadi kalau misalkan kalian pengen Ngilangin kulit kaki yang pecah-pecah Atau enggak Kayak kalian pengen Ngelembutin bagian-bagian tertentu Di kulit kalian Kayak di siku Atau di tempat manapun Menurut aku ini sih Kayak must have item banget sih Dan juga Dia ini murah banget Kayak cuma 30 ribuan Dengan fungsinya Emang bener-bener works Ini super worth it Menurut aku Masuk ke bagian fragrance Jadi aku mau bahas dari body mist dulu Nah body mist yang aku pake ini adalah Scarlet Heart Dari Beverly Secret Itu wanginya bener-bener yang segar buah gitu Karena dia ini tuh Ingrediencenya itu Dari bergamot Light currant Dan juga raspberry Bisa kebayangkan Bener-bener wangi yang berry banget gitu Not the best one Tapi aku suka Aku pake juga Karena Ini kan aku dapet Dari pas event Di opening store-nya CNF Store Dan aku dapet beberapa gitu Dan itu salah satu Yang aku lumayan suka Karena dia ini masih ada wangi Sweet-nya Dan juga segar-nya juga Jadi Ya Ini aku suka Terus Next-nya Aku juga punya Body mist Dari Imperial Leather Ini produk yang aku juga suka pake sabunnya juga Nah dia ini tuh Perbedaan harganya bener-bener jauh Which is Ini tuh harganya cuma Belasa ribu atau dua puluh ribu Kalau gak salah Tapi dia ini wanginya tuh Bener-bener Untuk harga segitu Super enak gitu loh Jadi kayak bener-bener yang sweet Yang Kayak berhasil jadi kayak White princess gitu sih Dan ini tuh biasanya aku pakenya Kalau misalkan Aku pengen kayak wangan Wangi aku semprot-semprotin aja Terus aku juga sering banget Pake ke aku Kalau lagi di rumah gitu Sebenernya aku juga sering pake Si Scarlet Heart ini Kalau di rumah Tapi Ya mood-moodan lah Kadang aku pake yang ini Juga gitu Supaya abis And the last part Ini dia part terfavorit aku Yang aku udah tunggu-tunggu dari tadi I was kept the best for the last Jadi ini adalah Parfum Jadi aku mau cerita sedikit Pas jaman SMP, SMA Sampai awal kuliah Aku tuh lumayan sering beliin parfum gitu loh Kayak parfum yang asal Apa aja Bahkan kayak parfum KW Aku suka beli aja Dan di saat itu tuh Kayak gak ada parfum Yang menurut aku Kayak ini tuh aku banget gitu Jadinya tuh menurut aku Kayak yaudah Aku biasa-biasa aja Sama semuanya Dan bahkan aku tuh Sering banget skip Gak pake parfum juga gitu Akhirnya Dan sampai akhirnya Di Agak ke akhir kuliah gitu Aku menemukan parfum ini Dan sampai sekarang Aku tuh merasa kayak Wah it's the one gitu loh Jadi parfum ini adalah Bombshell dari Victoria's Secret Jadi ini adalah parfum Signature ya dari Victoria's Secret Dan ini tuh punya ingredients dari Passion fruit, pine, vanilla, sama orchid Yang menurut aku Bikin wanginya tuh emang bener-bener Fruity and floral at the same time gitu loh Dan kalo misalkan aku pengen deskripsiin ini Ini tuh kayak cewek Yang punya sisi sweet Tapi dia juga energetic Dan kayak selalu coming up with Fresh, bright, ideas gitu sih Jadi kayak Semua kesan dari seorang cewek tuh Bisa dapet gitu Kayak indescribable Kind of woman gitu sih Menurut aku Dan juga dapet kesan sexy-nya Jadi Kayak bener-bener paket komplit Lengkap gitu Susah banget sih aku deskripsi ini Kayak kalian harus bener-bener cium sendiri gitu Dimana Parfum ini punya sisi fresh-nya Punya sisi manis-nya Punya sisi sexy-nya Punya sisi yang energetic-nya Jadi Kayak ini tuh bener-bener aku banget Dan aku rasa kayak Aku gak bakal ganti parfum deh Sampai kapanpun Karena Aku tuh tipe yang Kalo misalkan aku udah suka sama sesuatu Aku kayak gak bakal Mau ganti sampai kapanpun Kecuali nambah ya Nambah pun kayak bakalan Jadi kayak parfum yang kedua doang gitu sih Biasanya So Ya Secinta itu Kayaknya aku Excited banget Dan cerita ini dari tadi Next aku punya parfum kedua Dan sesuai yang aku bilang tadi Tentunya Gak menggantikan posisinya bombshell Sebagai yang nomor satu di hati aku Jadi ini dia Dari YSL Ini tuh mini size gitu Pocket size Ini tuh aku dapet dari pas Eventnya YSL waktu itu Dan sejak pas aku dapet ini tuh Aku ngeliat pertama kali Dari tempatnya Karena dia kecil Dan juga bentuknya unik Aku tuh kayak emang pengen Bawa dia kemana-mana gitu Dan pas aku cium wanginya Kebetulan Pas banget sama aku Aku suka banget sama wanginya dia Meskipun gak sesuka sama bombshell Balik lagi Tapi ini tuh wangi yang Floral Tapi bukan floral yang strong gitu Floralnya tuh lembut Dan Fresh gitu Jadi kalo misalkan pake ini tuh Rasanya kayak Habis mandi Terus kayak Membawa suasana yang bright and fresh gitu sih Tapi bukan wangi Kayak wangi sabun ya Dia tuh bener-bener yang floral Fresh gitu Dan aku suka bawa dia Kemana-mana di dalam tas aku Nah jadi itu dia body care aku Yang aku sering banget pake Setiap harinya Anyway thank you banget Buat kalian yang udah nonton Semoga ini bisa membantu kalian Mungkin kalo misalkan Kalian lagi nyari body care Atau mungkin kulit kalian Kondisinya sama kayak aku Atau mungkin selera kalian Sama kayak aku Karena aku personally Suka banget niat review Karena Kayak Kalo misalkan aku tau orang itu Seleranya atau kulitnya Kondisinya sama kayak aku Tuh kayak ini membantu banget gitu loh Jadi aku berharap yang sama Kekalian Anyway thank you banget Udah sampai sini nonton ya Jangan lupa buat like Kalo misalkan kalian suka video ini Comment dan juga subscribe channel aku Thank you guys See you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax